Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video seorang Kiai yang sedang berceramah. Saya tidak tahu namanya siapa. Yang jelas dia mengatakan bahwa jelang pemilu 2024 mendatang guys, akan ada 100 juta penduduk Cina yang akan datang ke Indonesia. Tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak ber-KTP Indonesia. Tujuannya apa? Saya juga kurang tahu guys. Yuk langsung saja kita simak penjelasannya dia. Bapak-bapak punya anak masih di dalam perut itu udang menanggung beban hutang 25 juta. Kali Indonesia hutangnya pengen bebas dari 7 ribu triliun. Ada ya ulama-ulama model kayak gitu. Ya rahok Cina melulu, sudah ringalian. Mau dibahas kayak gitu doang. Ya gue mah kalau ngeliat Cina najis bener-bener. Masya Allah. Jadi mulai Lim Swilyong, Edith Tamsil, berapa lagi itu sampai terakhir kemarin Joko Chandra. Hukumannya pun ringan-ringan. Iya enak-enak hukumannya. Coba orang kita nyolong semangka digebugin. Nyolong sendal dimaca dipukulin. Apalagi nyolong motor, habis bebak belur. Kadang-kadang mati di situ buat kalian. Ini yang terjadi. Cina mah bebas-bebas aja ke luar negeri kemarin. Enak wikinya. 17 triliun. Kalau kita beli cendol berapa itu? Nah ini yang terjadi. Sekarang Cina sudah 14 juta di Indonesia. Mereka tinggal enak, gak ada peraturan. Ini kabuk sama di polo G itu yang mau turuk. Besok 2024 rencananya mau pemilu. Cina 100 juta di Indonesia. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi sudah punya KTP. Kerjaan siapa ini? Kok tahu Pak D. Jadi yang bukan yang seperti itu. Lalu saya sih, kalian berapa tahun lagi hidup? Gak mungkin kita hidup terus panjang-panjang terus. Udah hampir 73 tahun lagi. Kalau jatah saya ke Imam Abu Anipa 73 berarti 6 tahun lagi hidup saya. Besok anak cucu saya mau kemana? Temas bapak-bapak semuanya, pejabat, aparat anak kita besok mau kemana? Kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang seperti itu. Ini bisa mudah-mudahan setelah Jokowi ini presiden kita lebih baik. Poling yang mana itu? Mimpin ibu kota Jakarta 70% lebih. Wow. Jadi besok mudah-mudahan calon presidennya kuat, Anies Baswedan. Ya Allah banget. Biar Indonesia jadi bagus buat kita semuanya. Dengerin nih. Partai boleh Nasdem, partai boleh yang lain. Tapi presidennya sudah Anies aja biar bagus Indonesia. Biar cakap banget tuh. Maaf, bukan kampanye. Gue bilangin. Biar Indonesia ini jadi bagus, saudara-saudara sekalian. Nah begitu, saudara-saudara. Jadi kita kadang-kadang kan nyampeinnya takut. Cerama cuma ngebodor, melulu. Berjanya. Bikin orang ketawa-ketawa. Nyalih ibu ibu di belakang. Kalau ngundang-ngundang balik, yang lucu tuh. Yang lucu, lucu, lucu. Lundang aja sih tukul. Kayak ente itu lucu. Jadi ngajinya nggak ada. Ya guys, tadi bilang bukan kampanye ya. Tapi ujung-ujungnya juga kampanye guys. Lawong dia mengatakan bahwa pilih saja Anies ya. Jadi dari sini saya juga, ya gimana mau percaya bahwa dia mengatakan ada berapa tadi? Ada 100 juta penduduk Cina yang akan datang ke nanti saya itu. Ya jelas-jelas hoax guys ya. Nah ini bukan ceramah menurut saya. Tapi ini ya kampanye. Jelas-jelas kampanye ini. Oke guys, saya tidak akan menanggapi orang ini. Biar kakek saya di sebelah ini aja guys yang akan menanggapi guys. Bagaimana tanggapan beliau kalau Anies jadi presiden? Yuk langsung saja kita simak videonya guys. Anies, kau kalau nak mencalon presiden. Memimpi di siang bolong lah kalau kau hanya mengharapkan himbauan, dukungan dari HTI, FPI, kilapa. Pejuang-pejuang teroris, jangan harap kau nak menang. Kami rakyat Indonesia 200 juta. Jumlah penduduk 260. Tapi 200 juta saja kami akan menggiling kau. Tak akan kami pilih kau. Jangan harap kau bisa menang. Mantap ini. Memang 260 juta penduduk Indonesia. Bikinlah 60 juta. HTI, FPI, dan lain-lain yang pendukung ke Jahanam itu. Tapi kami yang 200 juta jangan harap. Kami siap memerangi kamu dan tidak akan mendukung. Paham itu? Apapun ceritanya jangan kamu harap. Kami rakyat Indonesia asli. Bukan keturunan dari Yaman. Yang mau ngobrak abrik Republik ini. Seperti Jakarta kau hancurkan babak belur. Habis kau lubang-lubang. Aku ini orang tua. Lucunya aku nengok partai-partai pendukungan ini. Partai-partai sakit semua. Partai-partai yang ngeriak nengok. Contohnya. Partai Demokrat. Ketua umumnya masuk ke penjara. Anies Puban Ingrom. Partai PKS gitu juga. Presiden PKS yang masuk ke dalam. Ke penjara. Nah. Dan belum tahu lagi apa saya Nasdem ini. Tapi bagaimana bakitanya akan datang. Dulu si Bario katanya anti dengan HTI. Anti dengan kilapa. Hanti dengan HTI. Sekarang dia pula ikut-ikut mendukung orang. Tidak ada mana. Kalau berpidata menggemer-gemer Republik Indonesia. Harusnya mati bagi ini segala macam. Sekarang udah loyo. Tak pernah lagi pidata seperti itu. Aku salutlah. Aku sama Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang sekarang ini Bapak Jokowi. Dihina. Dicaci. Dimaki. Apapun kata orang yang tak suka sama dia. Dia tidak pernah ambil open. Kalau aku perhatikan sifat akidahnya ini. Maaf seribu kali maaf. Kepada umat Islam. Gaya cara-cara rosyullah diikutnya. Mas gaya-gaya dingin. Sojuk. Tak ada pona membalas. Kalau Presiden dulu. Kalau dihinasi kita Jokowi. Ditangkapinya semua. Masuk aja penjala. Udah diambil. Presiden Jokowi tidak bekerja. Apa kata yang acara merah. Isi bilang kanya nol prestasi. Roki Gerom. Apa kata Roki Gerom. Tak peduli dia. Memang salut aku. Semoga Allah melindungi Pak Jokowi. Amin. 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 Ya Rabbul Amin. Beri kesehatan Bapak Jokowi Presiden kami. Amin. Semoga sehat selalu. Dan berprestasi terus. Maju terus Pak. Hai manusia. Gerombolan-gerombolan. Yang menanyai jajah Jokowi asli. Apa urusan kau nak menanyai jajah si Jokowi. Gerombolan-gerombolan. Yang nak menanyai jajah. Seperti Roki Gerom. Rijal Rambli. Amin Rais. Untuk apa kau nak kau tanya. Upada menjala. Nantilah sudah habis. Masa jadi Presiden. 2024. Kalau dia nanti tiga periode. Baru kamu tanya. Mana jajah Pak. Jokowi yang asli. Baru. Kalau yang sudah duduk. Apa perlu kau tanya. Dulunya itu. KPU yang menanyai. Bukan kau. Kau sebagai masyarakat. Apa pula kau menanyai-nanyanya itu. Perlu apa kau. Apa keperluan kamu. Kawan-kawan yang nak menanyai. Ijajah asli-asli. Tidak atau tidak. Betul lah kau. Manusia tak baguna di NKRI ini. Manusia sampah. Orang yang sudah duduk. Yang sudah habis seleksi. Kau tanya. Mana diseleksi. Apa pula urusan kau menyeleksi. Apa jabatan kau menyeleksi. Ijajah. Amin ra'is. Orang tua edan. Orang tua tak baguna. Tidak mati lagi pun kau mempitnah. Sejak ketahunya kau. Kau islam tahu kau hukum agama. Mempitnah itu adalah dosa yang paling bosak. Mempitnah-pinnah kau yang nak dekat lagi mati. Kau bilang kasih Jokowi tak ada prestasi satupun. Sakit kau tetap tidak gila. Betul lah kau orang tua tak baguna. Apa gunanya kau jadi orang tua kalau hanya PL kau mempitnah hari-hari. Mempitnah-mampitnah-mampitnah. Apa enggak jadi anda apa kau. Enggak jadi presiden pula kau. Karena enggak ada hondak rakyat Indonesia yang mengangkat kau jadi presiden. Kau enggak presiden yang gila. Kau bilang kasih Jokowi tak ada prestasi. Nol prestasi. Prestasi kau lah yang ada selama jadi. Apa kau dulu. Jadi anggota MPR. Apa jasa kau pada bangsa ini yang kau bangun. Apa yang pernah kau perbuat dengan bangsa ini. Mengpitnah-mampitnah kau. Sedangkan kau pun punten kau nol tolerasi. Kata pendukung Anies. Anies ini orang soleh. Orang baik. Islamnya hakiki. Dimana lotaknya hakiki Islamnya yang baik yang soleh itu. Orang dari Syria dari Yemen. Taat beribadah taat pada Islam. Tapi bekerja sama dengan Eropa. Dengan Amerika. Sedangkan orang itu adalah bagian dari Israel. Yahudi. Berarti mendukung Yahudi secara tidak langsung. Tengok Pak Jokowi tengok. Ditantangnya Eropa. Ditantangnya Yahudi. Dibangunnya rumah sakit terbesar di Palestine. Nah itu baru Islam hakiki. Paham? Mengaku-ngaku Islam yang baik. Yang soleh. Yang beriman. Tapi kerja sama dengan Eropa. Yahudi. Israel. Berarti kau pun Israel. Israel. Anies. Kalau engkau mau jadi presiden Republik Indonesia. Coba kau pidato. Mengatakan. Aku tidak perlu. Minta dukungan dari HTI. EPI. Hilafah tak perlu. Dan apabila aku menjadi presiden. Aku tidak akan beri lingkup. Di NKRI ini. Semuanya aku sapu bersih. Coba kau katakan begitu. Kalau kau tak sanggup mengatakan seperti itu. Maka kau adalah calon presiden teroris. Presiden. Yang kumpulan Hilafah. Dan HTI dan EPI. Yang ondak merong-rong Republik Indonesia ini. Kau pikir ini suri ya. Nak kau kuasai. Coba ucapkan itu seperti itu. Kalau kau berani. Botol-botol kau nak jadi presiden. Yang betul-betul mengapakan cinta Republik Indonesia. Ini kau di luar negeri mengatakan Indonesia. Kau menghinai Indonesia kau. Kau bilangkan IKN. IKN. IKN itu tak berguna. Soalnya saya kau mengatakannya. Ya guys. Itulah pendapat kakek Alam Syah. Tentang Anies Baswedan ya. Dan disini saya tidak akan memberikan komentar apapun. Tentang statement. Atau pernyataan kakek Alam Syah. Yang ingin saya komentari adalah terkait pernyataan ustadz tadi guys. Menurut saya ustadz tadi itu jelas-jelas kampanye. Dan mungkin saja dia adalah salah satu tim suksesnya Anies Baswedan guys. Jadi tidak benar. Kalau kemudian dimengatakan bahwa menjelang tahun 2024. 2024 di Pilpres nanti ya. Pemilu nanti akan datang masyarakat Cina sebanyak 100 juta. Ini tidak main-main guys angkanya guys. Sangat banyak sekali. Dan saya pikir tidak semudah itu ya. Untuk masuk ke Indonesia. Apalagi tidak bisa berbahasa Indonesia. Tidak ber-KTP Indonesia. Dan tujuannya tidak dijelaskan oleh ustadz tersebut. Ini jelas guys. Menurut saya adalah bentuk fitnah sadiaya. Sekian video kali ini. Terima kasih.